Oh benci-benci Pas bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haduh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu denger banget tuh Mis pinjem dulu ya Oke Sekarang Kalian mengerjakan pre-test dulu ya Siap ibu Gak ada gak ada pre-test Oh Temen banget nih pak Oh kenapa gak ada pre-test teh Karena hari ini space Bahasa orang Oh iya bahasa orang teh Oh iya Alhamdulillah akhirnya doa-doa Aku terjawab Aduh Misalnya dari dulu pengen bisa ngebahas soal-soal TO yang di edufrens Oke Sekarang Bagi yang SAP ya Allah Eh tapi kalian punya gak sih soalnya? Enggak Saya tuh bikin PPT-nya Tapi kayak kayaknya gak kesimpannya gitu Jadi Cuman baru begini Baru ngelanjutin lagi pas tadi Salah harus satu Adanya di PDF Kalau PDF kan kalian kayak yang susah gak sih? Kayak harus bolak-balik Bolak-balik Nih kayak gini Udah yang satunya lagi kosong Beru jawabin nomor tiga Ia gak nyangka ya Saling buka PDF aja WT Tapi Aduh dengerin Zoom juga Oke Mantep banget Tapi ada gak? Belum ada ya Saya kirimin dulu ya Ini ada yang jadi kesongkong KM-nya siapa ya? PBM Dulu ya Oh Faisal Faisal KM dari Yusan Oh KM Ipampat Faisal Ya udahlah Buat dua hari ini Atau paki lagi Jangan-jangan paki 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 apa? Paki ke Pai 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 Paki Sebelum ke paki Eh Sebelum ke paki Tenang ya Kita ditanya selalu Satu-satu Satu dulu Oke Teman-teman kan udah tinggal dua hari lagi ya Kok atur Jadikan satu orang Buat jadi KM-nya Atau Pani lagi Yuk Sudah Kau istaukan Oke Eh Aku tuh kerja Tok atur Kamu juga pake bewong Tumpah lo Afif Dinyalain kameranya Tenang banget Mungkin detik-detik terakhir ya Ingin dikenang sama aku Terima kasih Aku juga gak mau kalah deh Oh kayaknya mau diajakin foto, ini tuh gimana ya? Ya udah nyalain dulu dong kameranya semuanya. Keburu nanti. Ya, kalau nanti. Di mana rumahnya? Jogja. Ya, nanti saya main ke Jogja, numpang makan, numpang tidur ya. Ini Nuray ini ngetahuin banget loh. Ayo, Kak Naya. Kedepi kemarin juga ngirimin itu loh, ngirimin PDF istrinya apa, Kak? Sama. Oh itu, itu kata-kata teguh soal tahun lalu. Udah kamu coba baca-baca. Baru di download. Karena ya, Sifat, Tiffany, Sadira, Rindi gak akan buka kamera dipotohin nih. Aku takutnya pengen ada lah, kenang-kenangan sama IPA 5. Karena IPA 5 tuh lumayan berkesan. Kakak waksa ya. IPA 5 tuh lumayan berkesan dalam dunia perjulidan. Perlu diabadikan. Gitu. Kuih. Kemarin Nadi Julidang, Nika. Siapa? Gimana, Nika? Kita. Julid. Iya, Nika. Bukan Julid. Tati Gibat. Iya. Kemampuan kalian udah gak bisa dirangkannya. Kan belajar dari Kak Debbie. Ih, Dhani kenapa gak diaktifin? Tipa-tipa. Curiga, tipa, dandan dulu. Aku mah sengaja sih, karena udah tau pengen ajak foto-foto kalian. Nah, dari sini bisa keliatan nih, siapa aja yang belum mandi. Yuk, tebak yuk. Tipe terus sangka. Tipe terus sangka? Pantes kameranya. Tipe gak akan, serius. Tipe. Itu aku ngasih I love you aja ke Teteh. Allohakbar. Rani, siap ya. Tidak ada dalam foto, tidak ada dalam sejarah. Aduh, berantakan nih meja saya aja. Gak apa-apa. Berang dong, Kak. Eh, berang dong, Kak. Barijung tadi nyalain kameranya. Tuh, dua, tiga. Ini gak ada yang sama dengan buka lagi. Ih, si Durainnya perem. Tuh, kan. Ayo. Aku mah satu, dua, tiga ya. Lupa, lupa. Bukan tukang foto sih. Tuh, dua, tiga. Eh, benar-benar miring, ah. Apa-apa? Tuh, dua, tiga. Aduh. Bumerang, bumerang, bumerang. Tau kan kalau bumerang itu kitanya harus gerak-gerak. Kau lah, astagfirullahaladzim. Gak ajarin ke siapa gitu ya. Yuk. Tuh. Dua. Tiga. Ah, ulangi, ulangi, ulangi. Yuk. Tuh. Dua. Tiga. Eh, gak kepencet. Tuh, dua, tiga. Kok bergetar sama layarnya ya? Gak sepuluh. Tapi, kayaknya gak karena aku post? Tega. Tepuluh sih, tapi di... Ini berantakan banget bajanya ya, dong. Gak apa-apa. Yuk. Bahas soal. Di tag aku, dibikin story di tag. Follow dulu, D-E-B-I-K-S. Udah. Oh, yaudah ya? Udah. Soalnya ada dua lah, Tifa-nya. Yaudah, kalau yang udah follow nanti di... Eh, di follow back di tag. Jangan lupa share di grup, Teh. Ini lebih penting ya dari soal... Instagram, Tifa. Hmm? Facebook, ada promosi Instagram. Oke, siap. Kenapa kalian perlu promosi? Kurang ini ya? Follow. Worse. Kurang bebas. Kok kamera aku dimatikan? Iyik. Aku kaget ada Al-Ala Vita Debbie-nya. Kok bisa? Tapi jadinya gini, teman-teman. Ngalangin kita. Buat belajar. Ntar aku hapus. Yuk. Nomor 1. Sambil baca ya, kaliannya. Tukang. Di PDF boleh. Surjain aku, Nak. Surjain aku tahu. Surjain aku tahu. Surjain aku tahu. Surjain aku tahu. seorang seorang teh boleh Wow Wow challenge tenang kalau kalau misalnya kalian salah nggak akan saya strap paling hukumannya tiga story kalian baca lagi teksnya nggak sih lagi baca misnya mau ngambil klasik selamat menikmati lagi baca ya Allah kok miss lupa kan tadi udah dikasih sama miss atulah kenapa harus dikasih lagi bener gak udah dikasih kan sama miss iya atulah yaudah itu aja kerjain yaudah iiii kenapa kenapa udah sok enggak enggak sama 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 oke oh yaudah gitu aja deh kalian kerjakan dulu aja sampai 20 iya enggak tapi maksudnya jangan dulu dari sampai 20 sampai 10 aja dulu lu bahas gitu ya hari ini tidak ada berita dan tidak ada post-tap seneng gak seneng gak tau-tau gak gak ada berita gak ada post-tap hari ini tidak ada berita dan tidak ada teh debi ya siap sekarang cuma tambahasan aja iya kalian kan pernah mengerjakan ini mungkin akan lebih cepat mungkin ya kita sampai 10 dulu nanti lanjut 10 lagi apa ingat ingat 3 menit berarti ya bisa sampai 8.20 kita nanti bahas sampai 10 kita nanti bahas sampai 10 2 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 8 7 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 12 13 13 15 16 Terima kasih. 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 Oke. Sekarang nomor dua. Nomor dua siapa? Boleh, Rindy. Saya, T. Rindy, apa jawabannya? Aku. Aku A. Oke. Deduktif ya. Deduktif tuh. Ini satu paragraf gak sih? Dua. Oh, ya. Yang satu lagi umumnya? Dua. Iya. Kita berumumnya. Oke. Umumnya perlindungan daerah pesisir. Bentar-bentar. Berdasarkan di pokok paragraf satu. Paragraf satu. Berarti. Coba paragraf satu gimana? Maksudnya induktif, Teh. Induktif, deduktif. Induktif. Kalau aku deduktif. Kalau saya induktif. Kalau Rindy? Rin. Jangan tidur. Kalau Rindy? Jadi, jadi ter, ini ya. Ingat tahu aku saja. Kalau menurut Rindy ini, deduktif gitu. Ya, oke. Aku tadi gak baca oleh karena itu. Kenapa ya? Iya, ampun. Bangun, 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 bangun. Oke. Kalau gak salah ini, itu jawabannya campuran. Oke. Kita, kita lihat ya. Jadi, ide pokok itu berarti fokus cuma di sini, di awal, dan di akhir. Oke. Kita lihat, inilah kalimat satunya ya. Taukah Anda bahwa sabut kelapa bisa dimanfaatkan sebagai pelindungan pesisir pantai dari erosi dan abrasi air laut? Itu pengantar. Pengantar aja. Karena apa? Kalaupun dia, kalaupun dia dijelaskan, menjelaskan lagi tentang pesisir pantai, dia gak mengacu ke kalimat satu. Berarti tidak menjelaskan kalimat satu, si kalimat-kalimat yang ininya tuh. Maka dia bukan deduktif. Nah, kita, oh. Jadi, ingat ya kalau misalnya paragraf satunya, eh, kalimat satunya itu cuma kayak pengantar doang. Yang gak diacu oleh kalimat-kalimat selanjutnya, maka itu dia udah gak ada deduktif di situ gitu. Nah, kita lihat. Oleh karena itu, perlindungan daerah pesisir seharusnya menjadi salah satu prioritas mitigasi perubahan iklim. Nah, di sini disebutkan perubahan iklim. Terus di pesisir-pesisir juga ada di sini ya. Nah, dan itu juga seperti apa ya. Nah, jadi ini, jadi kayak bisa dibalik kayak gini gak sih? Perlindungan daerah pesisir seharusnya menjadi salah satu prioritas mitigasi perubahan iklim. Terus kayak jawabannya tuh ada di sini semua. Kenapa jadi prioritas mitigasi iklim? Karena perubahan iklim dapat mempengaruhi daerah pesisir. Daerah pesisir hingga menghadapi berbagai masalah. Mulai dari naiknya permukaan laut. Kayak gitu loh. Paham gak? Jadi yang ini, yang nomor dua, jawabannya adalah? Induktif. Ya. Tapi, nih teman-teman. Saya kan ada kunci jawabannya. Ada tapi-nya. Saya kan ada kunci jawabannya nih. Si kunci jawabannya. Tulisannya? A. Waduh. Jadi si Rindi yang tadi bilang deduktif tuh, dia lagi beruntung. Karena dia lagi, istilahnya lagi gak fokus. Tapi dia bener gitu. Iya gak? Jadi, UTBK tidak hanya mengandalkan kepintaran, tapi keberuntungan. Dan siapa tahu pas kalian lagi gak fokus, ternyata kunci jawabannya yang ini. Yang salah gitu. Kepencetan. Iya. Jadi, makanya harus imbang antara belajar sama mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Jadi itu jawabannya aslinya induktif, tapi jadi deduktif gitu tuh. Tapi di kunci jawabannya juga dia dijelaskan. Nih, di kunci jawabannya tuh kayak gini. Pada paragraf 1, ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Sehingga disebut paragraf induktif. Jawaban A. Gitu. Aku tak. Aduh. Maksudnya gimana nih? Gitu teman-teman. Sabar ya. Hidup ini penuliku-liku. Soal juga dibuat oleh manusia. Betul, betul, betul sekali. Yuhu. Nomor tiga. Arti kata yang tidak tepat mengenai erosi adalah? Geseikan. Betul. Geseikan. Betul, betul, betul. Geseikan. Secara KBBI tadi saya cek, kalau erosi itu artinya bisa geseran, pengikisan, bisa juga mengeluarkan serum. Terus bisa penyusutan. Pokoknya pengikisan, penyusutan, penipisan. Berarti yang tidak, terus ada erosi air. Mungkin erosi air beda lagi ya, kalau katanya dia mungkin lebih ke geseran air berarti. Nah, yang tidak ada itu gesekan doang. Berarti jawabannya adalah yang E. Nih, nomor empat. Menurut magna leksikalnya? Kamu tanya dulu. Oh, boleh, boleh. Boleh, Apep. Yang nomor tiga tadi boleh lihat dulu. Apa? Yang apa? Nomor tiga dilihatin. Nah, saya bebas antara penyusutan sama gesekan, karena penyusutan itu ukuran tetap sama, cuma tambah kecil gitu loh, Kak. Terus, Nek, kalau gesekan itu volumenya berkurang gitu loh. Jadi saya bingung, aku bimbang. Tapi, saya juga tadinya gitu ya. Hah, erosi kok gesekan jawabannya pas saya lihat kunci jawaban tuh. Terus, saya tuh nggak nge-tidak yang tidak tepat, Afif. Jadi, arti kata yang tidak tepat adalah, nih, tadi saya cek di KBBI, di kamus, erosi itu ada, pokoknya intinya itu artinya ada pengikisan, ada penyusutan, ada penipisan, ada geseran air. Ini geseran air untuk pengikis. Geseran erosi air. Pemindahan tanah disebabkan oleh arus air deras. Berarti, tergeser kan airnya. Nah, berarti yang tidak tepat itu gesekan. Gesekan aja yang nggak ada kata-katanya di KBBI itu. Apif pernah lihat KBBI nggak? Pernah. Nah, di KBBI itu kan, jadi kayak gini. Nih, jadi ada arti satu, arti dua, arti tiga, arti empat. Nah, semuanya itu nggak ada yang menuju ke gesekan, si arti erosi itu. Makanya, yang kita pilih adalah yang E, yang gesekan. Kayak gitu, Pif. Gimana? Kekecoh antara geseran air sama geseran, jadi kurang teliti. Nah, ini adalah kurang teliti yang merugikan. Kalau tadi, si Rindy kurang teliti yang menguntungkan. Banyak-banyak beramal ya, Pif. Masya Allah. Masya Allah. Nih, makna leksikal maksudnya apa? Makna leksikal itu secara... Sebenarnya. Sebenarnya. Sebenarnya, sepuluhnya. Oke. Jawabannya apa? Asli jawabannya. Asli. Sebenarnya gini nih, abrasi. Umum. Leksikal tuh... Lupa lagi. Tahu nggak, tahu nggak yang apa ya? Di koheren gitu. Atau koheren kohesi gitu. Jadi ada hiponim, ada hipernim yang kayak gitu loh. Maksud nggak? Ada yang penyebutan sama ya nggak gitu? Misalnya kayak gini. Bunga itu dia, bunga itu dia, bunga itu dia hipernim, bunga hipernim. Hiponimnya adalah mawar, anggrek, terus misalnya tulip. Tulip. Nah, ini juga kayak gitu. Nah, hiper sama hippo tuh ada... Itu bahasa lainnya adalah umum dan khusus. Nah, abrasi itu termasuknya keumum atau ke khusus. Ke hiper atau ke hippo. Ngerti nggak? Iya, iya. Nah, gitu. Makna Leksikal tuh kayak gitu. Tuh, maku bingung. Ntar uang bisa nggak khusus. Berarti B khusus ya, teh? Iya, khusus. Kalau tuh gimana B. Betul, khusus. Saya cek lagi tuh di KPBI. Abrasi. Abrasi semuanya ini nih. Ada tanda. Ada tanda yang satu. Dia artinya, dia tuh si fungsinya tuh sebagai nomina. Alias kata benda. Terus ada tambahan keterangan disitunya geo. Berarti istilah geografi. Iya, nggak sih? Iya, geografi. Terus ada dok. Yang arti kedua ada dok. Arti ketiga ada dok. Oh, berarti istilah kedokteran. Oh, berarti semuanya adalah khusus. Kalau misalnya nggak ada keterangannya. Nggak ada keterangan geo, dok, dok, kayak gitunya. Berarti dia ada umumnya juga. Kita coba ya, cek bunga. Tuh, kalau bunga dia nggak ada istilah khususnya. Kelihatan nggak sih di handphone saya? Tuh, langsung nomina, apalah. Terus kalau misalnya tadi, abrasi. Kalau misalnya abrasi, tuh ada geo, ada dok, ada dok. Beda. Jadi itu umum, untuk bedain umum khususnya bisa kayak gitu. Nomor lima. Teranggapan. Eh, aku, Kak. Yang D. Ini udah dijawab, D. Yang D. Kenapa yang D? Ini nyambung. Yang ini ada penambangan, ada pembabatan hutan bakau, ada. Terus pembangunan infrastruktur, ada perubahan iklim, ada. Gitu. Nomor enam. Aku. Cok, gimana? Yang E. Betul. Nah, ini, tapi menurut kalian yang kayak gini, ngabisin waktu nggak? Karena kalian harus ngecek satu ke teks. Iya, sih. Kan pertamanya dibaca dulu dari nomor satu. Jadi udah tahu pengisian letak-letaknya. Benar. Kalau saya tuh, tadi karena ngerjaannya pengen cepat, jadi kayak udah baca dulu tuh si teksnya. Padahal itu yang salah. Karena kalau misalnya ada menjawab soal nomor satu sampai dengan enam, itu investasi banget kalau kalian baca teksnya dulu. Apalagi teksnya cuma dua paragraf gini. Gitu. Berarti investasi buat kalian biar cepat ngejawab enam soal. Daripada kalian baca dulu pertanyaan, terus nanti jadinya satu-satu gitu. Kayak saya. Gitu. Benar-benar. Terus, nomor tujuh. Mudah-mudahan nanti UTBK gitu. Iya. Amin. Soalnya-soalnya kemarin waktu tahun kemarin itu panjang banget paragrafnya. Iya. Gitu. Pengenatannya juga males. Iya. Gimana dong harus disini strategi lagi kalau panjang. Iya, tapi ini ini. Ini setiap aja ya. Harus bacanya mungkin lebih cepat lagi. Tapi kalau saya pribadi sih, baca cepat bisa. Tapi semakin cepat bacanya semakin mengurangi kadar pemahaman saya. Diulang-ulang sih biasanya kalau gitu. Iya. Kalau untuk nyari... Aku kalau misalkan gitu. Hah? Aku kalau misalkan kayak gitu, misalkan panjang. Jadi gini sistemnya. Ya udah deh buang waktu aja tiga menit buat baca. Nanti pas yang ke soal dua, tiga, empat, kalau misalkan seterusnya. Jadi gak usah baca, jadi udah tau letak gitu. Udah bener kayak gitu, bener. Cuman kalau misalnya panjang banget, berarti takutnya gitu, takutnya. Kalian harus bener-bener menjaga hafalan kalian yang tiga paragraf yang kalian udah investasikan waktu tiga menit itu. Kalian bener-bener harus menghafalnya gitu loh. Iya gak? Menurut aku sih baca soal dulu kalau misalkan panjang banget. Iya, baca soal dulu. Soalnya dua waktu, tiga menit buat baca. Oh bener-bener. Baca pertanyaan maksudku. Kalian kayaknya udah lebih hatam sih dalam menghadirkan soal. Si teknik-tekniknya. Wadaw. Wadaw. Kuih. Nombor tujuh. Guih. Boleh. Ya. Itu harusnya ilmu ban. Iya, pake W ya? Iya. Jadi jawabannya adalah yang B. B. P. Bebek. Lapan. Mendengar. Mendengar. E. Iya, betul sekali. Mendengar. Nah, bener ya. Jadi jangan sampai kalian cuma ngeliat ininya aja. Secara penulisan memang bener-bener mendengarkan misalnya. Tapi lihat secara konteks, nih. Tupai mendengarkan suara burung yang menandakan. Kalau bedanya apa saat Tupai mendengarkan suara? Bedanya apa mendengarkan dengan mendengar? Kalau mendengar itu kayak gak sengaja ngedengar. Kalau misalkan mendengarkan itu emang sesuatu yang sengaja ngedengarkan gitu. Dan kesannya kalau mendengarkan itu kayak sedang banget gitu. Lagi curhat. Kayak gitu kalian sedang mendengarkan saya. Tapi misalnya saya mendengar suara Miss Firda gitu. Kayak selewat gitu kan? Bentar. Bentar sekali. Residen. Residencial. Kenapa? Kalau misalkan residential itu gak ada. Terus yang bakunya juga yang residential. Lebih ke konteksnya sih, Teh. Kalau resident aja artinya apa? Perumahan. Perumahan. Kalau resident aja artinya perwira kalau gak salah. Bentar. Pegawai. Pegawai. Iya, Kak. Kalau resident aja. Iya, pegawainnya. Pegawai. Jadi ke tempatnya. Residencial. Jadi kalau residential tentang pemukiman gitu. Tentang apa ya? Tempatnya. Tempatnya. Jawabannya. Jadi jawabannya B, Teh. B. Masih mana? Tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan. Nah, harus minta maaf. Eh. Kak Cida, lamun salah. Masih mana sih? Menimulasi. Menimulasi ya. Gak enakan gak sih? Menimulasi. Kok ini? Oh, kira-kira itu tuh. Menstimulasi. Menstimulasi. Eh, bentar. Mas? Katanya simulasi, kan? Menstimulasi. Berarti harusnya menyimulasikan. Hah? Lihat konteks gak sih, Kak? Eh, bentar. Konteksnya ngomongin apa gitu? Iya, menyimulasi. Artinya menirukan. Yang mana orang berada yang paling... Menirukan kan menimulasi itu. Kalau stimulasi apa? Sudah sudah, Pak. Merekaman simulasi. Merekaman suara elang. Simulasi. Percobaan simulasi itu. Suara simulasi. Suara simulasi elang ini. Kemudian diikuti oleh suara burung. Aku kayak gak terima ya. Gak bisa. Tidak bisa. Simulasi itu artinya menirukan. Iya. Oh, jadi menyimulasi. Iya, menyimulasi. Mereka menirukan predator dengan rekaman suara elang. Misalkan, mereka menirukan predator dengan rekaman suara elang. Bentar, coba baca sebelumnya deh. Mereka akan tetap berada di titik aman tersebut sampai burung bercuit seperti biasa. Menandakan bahwa predator terlalu lewat penelitian ini dilakukan pada 54 tukai liar yang hidup di taman kota dan residen di Amerika Serikat. Kalau menstimulasi berarti meningkatkan. Mereka meningkatkan predator. Kayak gini nih. Saya menstimulasi kalian untuk... Oh, iya. Jadi kayak mempengaruhi... Merangsang. Merangsang gitu. Tapi kalau ini mereka menstimulasi. Berarti si burung-burung menstimulasi... Eh, mempengaruhi predator. Padahal enggak. Di sini yang berperannya adalah si predatornya. Ya enggak? Justru si suara-suara burung-burung itu tuh dijadikan apa ya? Objek lah. Berarti benar ya. Asimilasi apa nih? Asimilasi apa? Bok cek ya di KBBI. Penyesuaian, perubahan. Nih, asimilasi nih ya. Takutnya ada. Asimilasi kalau makna leksikalnya adalah khusus. Dia enggak ada makna umumnya. Asimilasi. Artinya dia penyesuaian, perubahan, pengolahan. Terus proses yang terjadi ketika tubuh mengambil zat-zat gizi. Itu asimilasi. Berarti ya benar simulasinya. Emang benar sih konteknya sih katanya simulasi. Tapi penulisannya jadi menyimulasi. Karena S-nya lembur. Ketemu menasal. Oke, sekarang dikutip. Satu. Iya, satu kan. Betul. Eh, sorry, sorry. Nomor 12. Kalimat yang tidak baku berdasarkan paragraf di atas adalah? Satu. Yang A, kalimat satu. Eh? Yang tadi ilmuwan. Iya, betul. Kalau nggak salah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan. Iya, betul. Terus nomor? Nomor 13. Yang B. 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 Customer service mandiri, sorry ya. Tidak banget. Bentar, bentar. Penggunaan dikasi yang tidak tepat. Mendengar. Oh, iya betul. Karena yang satu, kesalahan imbuhan. Imbuhan. Ini imbuhan juga peneliti, kata peneliti, mah nggak salah mungkin ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu cara nganalisisnya. Gitu cara nganalisisnya. 14. Optimis. Pesimis. Iya. Ini untung ini mah gampang. Optimis, pesimis. 15. Kalimat yang penulisannya tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Pesimis, 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 pesimis. Kalimat yang penulisannya tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Tiga bukan sih. Kesimpulan ini berasal dari penelitian yang dilakukan terhadap, tapi dari... Ya kayaknya tiga deh Semuanya berdua menjawab pertanyaan Untuk memutus Emang kalian nomor tiga Salahnya dimana Partisipasi Jangan Partisipan bukan Partisipan Ada apa pendudukan Seperti saya berharap Lebih banyak Mengukur seberapa besar Optimisme mereka Seperti saya berharap Lebih banyak hal baik Yang terjadi pada Pada saya daripada hal buruk Ini apa Kalimat langsung Kalimat langsung Atau apa Iya gak Kan kalau kutip Cuma kalimat langsung Tapi ini seperti Kayak suara hati Iya gak sih Mungkin dia lanjutin Dari itu Kalimat sebelumnya Iya soalnya gini Jangan pertanyaan Pertanyaan untuk Apa sih itu Ketutupin Optimisme mereka Seperti saya berharap Itu Kayaknya Itu optimisme mereka Itu dari saya berharap Itu Tapi kayaknya penulisannya Gak kayak gitu deh Harusnya Cuman itu kesalahan penulisan sih Bukan kesalahan Apa Ini Nomor 15 Keidah kebahasaan Berarti tentang Tentang ini ya Tentang tulisan Berarti ini bisa dong Bentar Kalau jawabannya sih ya Kalian pengen tahu Di Ininya 5 Nomor 15 Ikut jauhnya Adalah Daripada Daripada itu gimana Daripadanya dipisah Iya bener Tapi ini terlalu banyak Kesalahan ya gak sih Iya semuanya Semuanya salah Apalagi yang ini Apalagi yang ini nih Kayak Gak Mana Gak Gak apa ya Gak nyambung gitu Gak nyambung Gak Gak apa gak Bukan Bukan Bahasa kohesi kewarian situ Gak Gak padu Gak padu Gak padu Tiba-tiba ngomongin ini Tuh gak padu ya Kalau ada contoh kalimat Gak padu kayak gini nih Nomor 4 Nomor 16 Diksi yang tidak tepat Yang kalimat 3 Bukan Yang tadi yang Partisipasi ya Tadi kayaknya 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 Kaida kebahasaan tuh Ejaan bukan Sika Iya deh Kayak Tata tuh penulisan Iya Makanya Dari Kalo ini Diksi kayak Partisipasi Emang ada ya Katanya Dan penulisannya Juga betul Tapi ada juga Partisipan Nah kapan kita pilih Partisipan dan Partisipasi Lihat konteksnya Kayak gitu Tapi secara penulisan Bener gitu Secara makna juga ada Masing-masing Ada punya maknanya Gitu Tuh ya Cuman ini ya Nomor 15 Ada juga Kesalahan Nih Kalo misalnya Kalo misalnya Yang nomor 15 ini Adalah Kalimat langsung Dia harus Tahu siapa ini yang ngomongnya Tapi disini gak ada yang ngomongnya Terus ini gak ada koma sebelumnya Berarti nomor 4 juga Bisa disalahin Bener aku salah Kalimat nomor 4 Eh Nomor 17 Nomor 17 gimana Mau difoto Kalimat tidak efektif Kalimat 4 Terus lagi pake jelana Nomor 17 Kalimat yang tidak efektif Kalimat 4 Badan Eh 17 ya 17 17 Ah jawabannya disini Teman-teman Kalimat yang tidak efektif Terdapat pada kalimat 3 Karena terdapat kesalahan Penggunaan diksi Pilihan kata yang partisipasi itu mungkin Tapi Kalimat Kalimat tidak efektif Tapi gak bikin tidak efektif Seharusnya Kalo mau dia rancu Jadi maknanya gak bener Tapi kalo efektif Terdapat nilai PBM Aku kecil Tegini jawabannya Kunci jawabannya Tapi teman-teman Kak Debbie Katanya Tifa habis Kulatanya Jadi keluar dari Zoom Tip Minta ke Henni Cepat-cepat Aku juga Barusan lagi Abis Minta buruan Ini Teman-teman Ini Ini yang bikinnya kan Gimana ya Dari Kan ini mah dari sini Mungkin Apa ya Mungkin Yang bikinnya juga Mungkin ini mah Belum begitu Naksudnya Ngerti gak sih Kalo masa iya Kalo soal UTB Kama Yang ngerjain Yang Yang biasa aja Pasti dia yang pro Asal teman-teman Udah tau Konsepnya Bisa aja nih ya Bisa aja Ini bukan hanya Disoal Bisa aja dari pengajar Misalnya Dari pengajar Ada aja misalnya Yang salah menyampaikan Jadi teman-teman Ketika saya bilang Misalnya Kalo Kalimat efektif mah Bukan kayak gini Kok contohnya Nah kalian Kalian bisa Si Ucapan saya tuh Kalian jangan Tolan mentah-mentah Bisa aja cari lagi Bener gak sih Kata Tdebi Asal gak percaya Saya mah Cari lagi Cari lagi Sampai kalian Bener-bener yakin Karena kalo saya juga Saya tipe orang Yang kalo Keilmu Gak Gak percaya Apa kata orang Kata dosen pun Gak percaya Jadi kalo misalnya Ada di buku Baru percaya Gak gitu Kayak gitu Jadi Kayak misalnya Ada Yang penting kalian udah tau Udah tau dasarnya Udah tau konsepnya aja Kalo misalnya Ada kunci jawaban Apalagi Jadi kalo ada Kunci jawaban yang salah Kalian udah Ah udah jelas Ini masalah Kalo kalian Belum Belum ada dasarnya Belum ada konsepnya Ini tuh jadi gimana Mana yang bener Pasti kayak gitu Gitu Nah itu Bahaya banget sih Buat kalian Apalagi Udah detik-detik terakhir Itu ya temen-temen Tapi kalo saya mah Yakin Jawabannya adalah Yang B Kalo saya sih Secara teori Yang pernah saya dapatkan Karena Gitu lah Ini juga ya Penulisan sama diksi Beda Tapi nantilah Sobat saya cari ilmu lagi lah Takut Takutnya Malah sesat Kita buktikan bareng-bareng ya Yang efektif Kalimat efektif Tidak efektif Itu kayak gimana sih Konsepnya L18 Kalimat yang rancu Kayaknya dia nomor Nomor empat deh Kayaknya B Saya mungkin Saya yang salah Salah pemahaman Kalian Tuh Aku mah ya Nomor 18 tuh Yang kalimat yang tidak recu Yang empat kan Yang empat kan Yang tadi kata saya Hah ini apaan Tidak padu Yang rancu Tidak padu Oke Bisa lah Ini yang nomor 18 Kalimat yang rancu Pada teks di atas Terdapat pada Ini kalimat empat kan Yang tadi Yang seperti Yang ini Ya gak sih Jawabannya Berarti jawabannya Yang paling mencengangkan Ini aku tunjukin ya Ini jawabannya Bentar Kita Relate dulu Berapa 17 ya Nih Ber17 Baca Kebaca gak Apa jadi kebalik ya Mirror ya Nomor 18 Bukan sih kak Eh Yang rancu Nomor 18 Nomor 18 Nomor 18 By genetic Theoriation What is that Theoriation What is that Nomor 18 Tih jawabannya Gimana Populasi Siapa Populasi Karena Kalau lima Tentat Tidak berhubung Sudah ya Aku ketawa Aku juga ketawa Banyak-banyaklah Beramal intinya ya Maaf baru gak Jadi cenah ya Nomor 18 tuh Kalimat rancu Kenapa Terdapat di kalimat 4 Jawabannya E Good Bener Aku mah yakin PBM aku 17 WT Salah gini Aduh Ngelawak Ngelawak Gak apalah Belajar Dari Kesalahan Oke 18 Eh udah 19 Gimana nanti Kau ternyata gitu ya Enggak Enggak Tapi kau Tuh Percayalah 18 Jawabannya Apa Bingung Saya juga Udah Udah lah Nomor 4 Aja Eh nomor 4 B B Nanti saya belajar lagi kalimat efektif ya D bukan 19 19 Ya jawabannya disini D Penelitian tentang sikap optimis Dilakukan pada Lebih dari 69 Ribu Wanita Berusia 58 Sampai 85 86 Betul 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 Nomor 20 Kunci jawabannya Kak Takut salah Kata Pasir Ini mah Ini mah Numpuk-numpuk Yang ini Ini kan jawabannya yang ini Gitu Nanti kamu ketawa Nanti kamu ketawa Gunci jawabannya Nanti 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 kamu pingsan Nomor 15 Jawabannya A Nomor 16 C Nomor 17 A Nomor 18 Tekstnya Karena kalimat 4 Tidak berhubungan dengan Teks Atau tidak nyambung Jadi jawabannya E E Cuna kalimat 4 E Mana-mana Nomor 18 Mana sih Nah Hacenah Nah Hacenahnya Ya Gak apa-apa lah Belajar dari kesalahan Nih Cuna Yang satu Kalimat 4 Karena Dia Tidak berhubungan dengan Teks atau tidak nyambung Jadi jawabannya E Kalimat 4 Tapi Kalimat 7 Tidak berhubungan Tidak berhubungan Tidak berhubungan Apa Katanya Latifah juga keluar Jum Habis kuota Ya ampun Habis kuota Cuna Latifah Apa Hafif Si Tifa juga Tadi udah Si Tifa Apa Hafif Mau tanya Boleh Tapi mungkin Banyak Kalau misalnya Isi Efek Baku Padur Rancu Itu Cara Membedakannya Gimana ya Kalau Pertemu Cara Menjawabnya Gimana Gitu loh Apa yang harus Kalau misalnya Yang ini Kalimat Yang penulisan Berarti Fokus Kepada penulisan Bisa aja Kayak Imbuhan Bisa aja Kayak Disambung Apa Enggaknya Kayak tadi Daripada Itu kan Harusnya disambung Kata Nah Berarti Itu juga Kesalahan penulisan Kesalahan penulisan Dia Tentang Tentang penulisan Si kata itu Bener Apa enggak Penulisan Perkatanya Ya kok Iya Perkatanya Bisa jadi yang Sepasi Enggak Sepasi Terus sama Imbuhan Misalnya Harusnya simulasi Jadi Eh harusnya Menimulasi Disitu malah Men simulasi Berarti Tulisannya salah kan Tapi Kalau misalnya Disitunya Apa ya Tapi Sebenarnya sih Ada juga Kesalahan imbuhan Sorry Ada juga kesalahan imbuhan Jadi mungkin Imbuhan Punya 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 Ini sendiri Apa Punya Segmen sendiri Punya peran sendiri Dalam Dalam pertanyaannya Tapi kalau misalnya Enggak ada Sama sekali Ini ya Salah Misalnya Satu enggak ada Dua enggak salah Tiga enggak ada Empat Lima enggak ada Nah boleh aja Memilih yang Yang Imbuhan Gitu Jadi Kesalahan Penulisan itu Kesalahan imbuhan itu Bagian dari kesalahan penulisan Tapi kadang kesalahan imbuhan itu Dia misah sendiri Tapi kadang juga Enggak Paham enggak Yang itu Paham ya Oh iya Kalau diksi Pemilihan kata Yang kayak tadi Disitu Petulisannya Partisipasi Tapi harusnya Kalau secara makna itu Bukan Bukan partisipasi Tapi harusnya Partisipan Nah kalau diksi itu Berarti penulisan Sudah benar Penulisan sudah benar Si katanya mengandung Makna Dua-duanya Nah tapi Dia enggak tepat Si kata itu ada Disitu tuh Kayak Partisipasi Seharusnya Diganti dengan Partisipan Atau yang tadi Residen Residen tuh Secara makna Enggak tepat tuh Harusnya Residensial Jadi Kalau Ditanyanya Diksi yang tidak tepat Berarti secara penulisan Dia udah benar Berarti kalau ada yang penulisannya Salah Enggak usah dipilih Di diksi Terus kalau efek Ya Kalau diksi itu Harus sesuai dengan Toto dengan kalimatnya Iya Kalau Kalimat yang Sesuai dengan Diksi secara makna Secara maknanya Nyambung Gitu Jadi kamu harus Mengartikan masing-masing Kata Katanya Dan Sesuai enggak Sama konteks Gitu Jadi Jadi kalau Diksi Mainannya kamu Mengartikan kata Kalau penulisan Mainannya Tentang Si katanya Tulisannya udah benar Apa enggak Gramatik Leksikal Kayak gitu Oh iya Tambah Nah kalau efektif Nanti ya Saya cek dulu Efektif Takutnya saya yang salah Karena saya juga Belum pernah dapet Materi efektif Kalau rancu Itu tidak padu Yang kayak tadi Kalau kalimatnya Kalimat tidak Kalimat yang rancu Berarti Yang lain lagi ngomongin Apa nih Atau misalnya Kalimat sebelumnya Misalnya lagi ngomongin Tentang Kalau disini apa Ngomongin apa Ngomongin tentang optimis Tiba-tiba 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 tuh kayak gini nih Ini Ngomongin tentang penelitian Tiba-tiba disini ngomongin tentang Seperti saya berharap Lebih baik Emang sih mungkin Secara Secara Apa ya Kalian masih bisa Memperkirakan Maksudnya apa Kayak tadi Mungkinkah Saya berharap tuh Itu Interpretasi dari Optimisme Omongan Omongan Bisa aja Cuman kita lihat disini Dari katanya juga Dia Dia kayak Mana subjek Mana predikat Gitu Gak ada Dan gak Gak mengacu kesini Gitu Kayak gitu Pip Nah ini nih Yang tidak Yang rancu Alias tidak padu Jadi si kalimat empat ini Dia tidak padu Dengan kalimat-kalimat sebelumnya Tidak padu tuh Beda omongan Tidak nyambung gitu Gak nyambung Bener Tidak padu Rancu Gak nyambung Kalimat efektif Nanti ya Saya cari dulu Kok salah Atau kalian yang udah tau Juga boleh Bagi-bagi Kepi Gitu teman-teman Yuhu Lanjut Masih ada Yang lain kok Mau Kalian punya gak ininya PDF-nya PDF-nya Gak ya Oh ya Kecuali buka akun Dibuka lagi Ya Ya Kalau ini pun udah pasti ya Betul Kenapa? Karena ini ada di paragraf ya Betul gitu ya Kalau ini ada di paragraf Nah Ada di mana? Stop Kita cek ya Yuk Nah Sok Bangga Dia membandingkan antara apa tadi? Yang mana tadi? Haksa Tahu ya dari mana? Paragraf keberapa? Aduh Aduh Iya Sok Yang mana? Di sini nih Kalau Iya Miss Di sini Oh ya The carbonate Carbon isotope Values Ini ya Indicated A difference In the fat And carbohydrate In population Diet Jadi katanya Ini Wrangel Island Mammoth And Ice Age Siberian Pedeceptor Pedeceptor Do you still remember? Masih ingat gak? Pedeceptor Nenemonya Itu Dan ya Nomor 7 ya Nah Yang ini Sebenarnya Fakti Yang itu ya Miss Ada sedikit Oh Ada juga ya Yang Yang Pertanyaan Yang ada sedikit Membuat teman-teman bingung Soalnya Kalau menurut Miss Nomor 8 Itu Pasti Sedikit banyak Membuat bingung Kalau menurut Tapi I don't know ya Oke Katanya Kerjakan dulu Berarti ya Sampai 12 Iya Udah pake air Ih nanti gak kuat Nggak Apalagi tetep Pakai Pakai minyak gak sih Maksudnya Si cleansernya Oh enggak Kalau ini Kalau ini sih Menurut Nggak Oke Ini Pemut-emut Ini harus Jawabin Semuanya ya Cobain Kalau aku sih Air dulu Binennya basah dulu Belum jawab Belum jawab Oke Kerjakan ya Sampai 12 Oke Oke Terima kasih Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 lagi. Aliansi itu berarti dia makna khusus ya, bukan makna umum, dan artinya ikatan antara dua negara atau lebih dengan tujuan politik. Benar. B. Nomor tujuh. Dimanakah pusat? Oke. Oke, betul. Di Pulau Kalimantan ya. Nomor delapan, informasinya tidak terdapat. E. Nomor delapan. Iya, betul. Nomor sembilan. Bagasan utama. Tingkat pencemaran udah kita lihat ya. Ini deduktif-induktif. Deduktif. Indeks standar pencemaran udara yang terpampang di stasiun pemantau kualitas udara kota Palangkaraya pernah menunjukkan tingkat. Untuk itu. Menunjukkan tingkat partikulat alias sangat berbahaya ujar putri. Untuk itu dia ngacu lagi ya. Sekarang kita lihat yang terakhirnya. Asap itu juga menyebar hingga, meski begitu warga mengatakan keadaan beberapa hari belakang ini sedikit membaik berkat hujan yang turun. Nah, lihat. kalimat delapannya tidak menjelaskan atau tidak jadi konklusi gitu. Dan tidak menjelaskan sebelum-sebelumnya. Tapi memberi informasi baru. Meski begitu, warga mengatakan keadaan beberapa hari belakang ini sedikit membaik berkat hujan yang turun. Berarti dia informasi baru ya. Berarti dia nggak punya, apa ya, nggak punya, nggak ada ide pokok di sini. Nggak punya peran. Nah, ini berarti udah fix. Dia deduktif gitu. Jadi udah tahu ya gimana deduktif sama induktif itu. Nah, berarti tinggal kita atur aja nih yang paling sesuai si opsi yang sesuai sama kalimat ke-1 kayak gimana. Kita lihat yang A. A tahan dulu. Terus yang B. Usaha mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Enggak ya, nggak mencerminkan yang ini. Nomor C. Nggak ada masker di kalimat ke-1 atau kalimat ke-2 juga boleh lah. Satu dan dua boleh. Tapi jangan sampai ke tengahnya banget ya. Kalau ke tengah mah udah bingung. Dia udah duktif apa-apa induktif gitu. Terus yang D. Polusi udara di Palangkaraya. Lebih tepatnya, itu kurang sih. Kurang ya. Yang E. Kondisi fisik kebakaran. Nggak. Yang benar adalah yang A. Iya benar, yang A. Nomor 10. Bagaimana cara menanggulangi penjambaran udara di Kalimantan? Yang D. T. Mungkin ada di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Oh iya benar-benar. Menanggulangi penjambaran udara. Menanggulangi. Iya sih. Menanggulangi. Salah-salah. Mengurangi penggunaan bahan bakar. Tapi kan. Iya sih. Tapi berarti ini juga mengulangi aktivitas di luar ruangan. Demi menjaga kesehatan. Ya baca pencemaran. Coba itu apa sih namanya? Dan kunci jawabannya. Iya kunci jawabannya D. Tapi kan kita jangan terlalu percaya sama kunci jawaban kan? Karena emang D. Dia berusaha mengurangi. Ini nih. Benar-benar. Untuk itu dia berusaha untuk mengurangi. Betul-betul. Nomor 11. Hal apa yang dirasakan warga karena asap kebakaran di hutan Kalimantan Tengah? B. B. Batu hingga asma. Nah kalau soal PPU ini cukup ini ya. Bergantung banget ke teks gitu. Tapi kita, kita apa lagi ya? Kita olah lagi gitu. Ini yang PPU. Beda dengan tadi PBM. PBM-nya seputar tulisan kayak gitu. Terus tanda baca yang kayak gitu. Kalau ini mah kita pure ke teks. Berdasarkan paragraf di atas, manakah yang termasuk dalam istilah khusus? Mana? Partikulat. Partikulat. Gitu. Partikulat A. Beres. 13. 13. My grandson, Stephen, was... Eh, enggak. Wow. Udah gitu. Aku mohon, selalu kenapa bahasa Inggris. Question 7, what's the day? Bahasa Inggris suka angkat tangan. Saya biasanya angkat kaki sih. Bahasa Inggris suka angkat tangan. Kenapa enggak angkat kaki sekalian? Sudah sawupan. Sudah. Angkat tangan, angkat kaki. Angkat kaki berarti bisa pendidang. Ya, nanti aku laporan. Enggak. Kan pake ini. Eh, mikrofon. Ini apa sih namanya? Mikrofon kalau nasib tau. Nah, ini nih. Nah, ini nih mau nih. Eh, mau. Eh, bukan itunya. Ini ya, ingat gak nih? Oh, PPU-nya belum dikirim ya? Langsung aja di sini. Langsung aja, Tela. Langsung aja lah. Tinggal saya nyebutin ini kucing aja lah ya. Tidak, cukup. Lah, mana handphone? Oh, itu. Apa-apa? Satu apa pertanyaannya? Satu pertanyaannya. Sudah lagi habis. Nomor satu. Topik utama. Jawabannya C. Pengolahan dan pengganfaatan minyak. Apa? Ini? Entah. Inget gak? Nomor dua. Nomor dua. Bagaimana proses pengolahan minyak mentah? Jawabannya A. Iya. Pengolahan dan penyakit. Apa saja kandungan dalam minyak mentah? E. Kotoran dan zat-zat mineral yang larut dalam air. Terus nomor empat. Jawabannya C. Proses penghilangan garam. Desalting. Terus nomor lima. Desalting dilakukan untuk mencegah korosi pada pipa minyak. Jawabannya B. Nomor enam. Berdasarkan tabel di atas, manfaat kerosin yang paling tepat adalah D. Terus nomor tujuh. Informasi yang tidak tepat berdasarkan teks di atas adalah. Nomor tujuh. E. Nomor tujuh E. Nomor delapan belas. Nomor delapan belas. Hah? Delapan belas. Eh, delapan belas. Nomor berapa sih? Nah, nomor delapan. Delapan. Oh, iya gitu? Hah? Nomor delapan, eh? Eh, delapan ya. C. Nomor delapan C. Analisa. 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 Analisis. Iya, salah. Nomor sembilan. Cara. Nomor sembilan B. Membuat prosedur pekerjaan yang tepat. Nomor sepuluh. Udataan yang tidak sesuai. Eh, perpisahan. Pidatanya belum selesai, Kang. Yang terjadi. Ini lagunya bagus. Nah. Nah, pengen, nah. Aku lagi. Hei. Hei. Ini kasi. Ini maen. Oh, aku gak. Maci. Lo tau gak? Hei. Wee. Kang lanjut, Kang. Waduh. Lanjut, Kang. langsung video tanya lanjutkan lanjutkan belum pernah ketemu ku tak siap untuk merindu, ku tak siap terbaik dirimu, ku harap terbaik dirimu dan dia kenalkan bayar dirimu, siap terbaik dirimu, syap terbaik dirimu, siap terbaik dirimu, siap terapi dirimu, siap terbaik dirimu video menggirka disini ada videonya tadi itu enggak ada gue juga video tolat 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 udah 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 wey belum berpisah tolat dulu tolat 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 langsung aja belum pernah udah pada sedih sedih harusnya love gini sebaikang Tommy sebaikang Tommy parah gak apa-apa udah cabut lah bye bye-bye bye Kang Tommy bye-bye Sadewo bye-bye Kang Tommy halo Sadewo halo halo iyee gak usah nangis-nangisan gak usah nangis-nangisan gak usah nangis-nangisan enggak gak usah nangis-nangis gak usah nangis-nangis enggak ayo ibumu ini ibumu ada tehmi ya tehmi ya tehmi ya jangan jauh ngecepet Kang Rifki dia pengen masuk frame macamnya hahaha halo 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 Sijek gak rasu assalamualaikum waalaikumsalam halo yo yo lef 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 shalat 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 sudah ada udah shalat shalat kapan shalat ya tadi kapan shalat ya yaudah-udah left 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 oke